Jadi kalau kalian pengen build tank itu sebenarnya kalian perlu lihat tuh tim musuh Halo brother apa kabar buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini Gue ucapin selamat datang Channel gue membahas segala sesuatu mengenai Mobile Legends secara detail Kalian bisa search dengan menulis apa yang kalian cari ditambah dengan Lexi YT Misalnya emblem alpha spasi Lexi YT Ataupun build item xbox spasi Lexi YT dan juga semacamnya Kalau belum ada videonya berarti sedang dibuatin ya brother Tunggu aja nanti bakal di upload Kalian juga bisa react di kolom komentar kalau kalian pengen lebih cepat untuk di uploadnya So buat kalian yang gak keberatan silahkan di subscribe dan kita masuk ke intro videonya Yo what up brother welcome back Ucoboy Lexi disini dan pada kesempatan kali ini Gue pengen bahas bagaimana cara memilih item untuk hero Karina yang build tank Sebelumnya buat kalian belum tau bagaimana cara setting emblem untuk hero Karina Udah pernah gue buatin videonya bisa kalian cek linknya di deskripsi Dan katanya itu Karina ini udah kena nerf Tapi menurut gue nerfnya itu gak parah-parah amat Bahkan bisa gue bilang masih tetep sakit Udah gue cobain juga walaupun dia pake build tank Damagenya itu masih berasa Tapi memang gak sesakit yang kemarin ya brother Oke gak usah berlama-lama kita langsung aja masuk ke inti videonya Jadi kalau kalian pengen build tank itu Sebenernya kalian perlu lihat tuh tim musuh yang sakit itu hero apa Kalau tim musuh yang sakit hero physical Kayak misalnya itu adalah Chow, Hayabusa, Lancelot, Granger Berarti kalian harus beli yang namanya ini bro Item physical defense Kalau tim musuh yang sakit itu adalah hero-hero magical Kayak parsya, Kagura, Lunox, Matilda Dan juga semacamnya Kalian harus beli ya namanya item magical defense Dan sadar kayak begitu Selebihnya nanti kalian bisa variasiin Tergantung sama cara main kalian Dan tim musuh pick hero apa aja Jadi yang pertama Kalau beli sepatu pasti ya beli ini Kalau gak beli ini Kalau tim musuh banyak hero crowd control Ya udah pasti kita belinya ini aja ya Jangan beli yang ini Crowd control itu apa bang Crowd control itu kayak stun, efek slow, dan juga semacamnya Jadi kalau di tim musuh ada hero-hero kayak begitu Kita pakai aja yang namanya tot boots Cuma kalau tim musuh gak ada hero-hero yang crowd control Sama damage magical yang sakit Ya beli aja yang namanya warrior boots Juga gak apa-apa Kemudian untuk item defense-nya Nah disini kita perlu lihat temen-temen Tim musuh itu yang sakit hero apa Kalau tim musuh yang sakit itu Di early game Kayak Granger Ya berarti kita lebih enak Beli anti kiras terlebih dahulu Kalau tim musuh ada hero kayak misalnya Matilda Ya lebih enak kita pakai radian alamat terlebih dahulu Terus bang Kalau di tim musuh gak ada damage physical Sama damage magical yang sakit di early game Kita pakai yang mana Nah kalau gak ada yang sakit Beli aja dulu yang namanya thunder belt Terus baru lihat nih tim musuh yang sakit yang mana Kalau yang sakit physical belinya ini Yang sakit magical belinya yang ini Kayak begitu Kalau ada dua-duanya yaudah Beli aja dua-dua kayak gini juga gak apa-apa Item berikutnya yang menurut gue penting juga Yaitu adalah brute force Kenapa brute force? Sebenernya sama aja sih sama kayak anti kiras, radian Bedanya dia memiliki efek yaitu ke physical maupun magical defense Jadi kalian bakal lebih tanky Dan lari kalian tuh bakal lebih cepat sebanyak 2% Seperti itu Dan yang terakhir sih Kalian bisa beli yang namanya immortal Kalau gak pasti musuh itu banyak hero Magical yang sakit Kayak misalnya Kagura Parsha Ataupun Eudora Kalian bisa beli yang namanya Athena shield Dan item kayak gini aja tuh ya brother ya Udah susah banget buat ditembus sama tim musuh Kalau kalian pengen beli immortal Boleh nih jual ininya Kalau gak jual thunder beltnya Beli immortal gini kan Ini boleh pake brute force gak apa-apa Pake yang namanya thunder belt juga gak apa-apa Tapi kalau gue sih lebih suka pake thunder belt temen-temen Kenapa? Karena thunder belt ini Dia memiliki pasif Yaitu basic attack kita Setelah menggunakan skill Akan memberikan true damage sebesar segini Dan memberikan efek slow sebesar segini Kebetulan pasifnya Karina ini juga Itu memberikan true damage Karena dia memberikan true damage Jadi ya Ditambah pake true damage ini Damagenya bakal lebih sakit Contoh nih Tuh Udah 1500 sendiri Apalagi udah ada ultinya bro Kalau udah level 15 nih Kita liat Masih tetep sakit brother Gue udah cobain tadi Masih tetep sakit Tapi memang gak sesakit yang kemarin Gitu loh Dan perlu kalian ketahui Namanya Karina itu Semakin sekerat dari tim musuh Ya damagenya bakal semakin sakit Kayak begini nih Tuh True damagenya 94 Gue pukul lagi True damagenya 119 Pokoknya semakin sekerat dari tim musuh True damage kita bakal lebih sakit Kayak gitu Tuh ya True damagenya 300 Bang Kalau dibandingin sama item magical Lebih sakit yang mana Yang gak usah ditanya brother Udah pasti Lebih sakit item yang magical dong Karena kan item Karina ini Damagenya magical Jadi kalau kita pake Item magical Pasti lebih sakit Nah buat kalian yang pengen tau Build Karina yang magical Udah pernah gue buatin videonya Bisa kalian cek juga Temen-temen Linknya ada di deskripsi Karena di video kali ini Gue cuma pengen bahas Build yang tank aja Bang Kalau gue main build tank Bisa lebih sakit lagi gak? Bisa-bisa aja Kalau mau lebih sakit Karena bisa jual immortalnya Ganti sama ini Terus ganti lagi sama yang namanya Ini bro Nah Twilight Karena di ini Versa Helmet Dia punya pasif Memberikan damage sebesar segini Setiap detiknya Dan juga di toilet Dia juga mempunyai pasif Yaitu Memberikan true damage Sebesar segini juga Jadi kalau kita bandingin nih Ya pasti bakalan lebih sakit Nih Kalau satu damage bot doang ya Kita liat nih Satu kali pasif ya Tep 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 Satu Nah Dua kali pasif Tiga ribu Rapan ratusan Itu kalau kita pakai item Kayak begini Kalau kita pakai item Kayak tadi Yang Gak bakal sesakit Yang barusan ya Contoh nih Pukul 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 Skill satu Pukul Pukul Loh Cuma dua ribuan Lumayan jauh kan Ya Jadi kalau mau lebih sakit Bisa pakai combo ini Ini Terus Keris Helmet Sama ini bro Thunderbolt Sama toilet armor Nah tiga item ini Yang bikin kalian sakit Yang bikin kalian keras Sebenernya ini ya temen-temen Anti kiras Sama yang namanya Radiant armor Kenapa? Karena dua item ini Semakin sering kalian menerima damage Maka Defense kalian itu Bakal lebih tinggi Jadi kalau buat hero Karina Ya dua item ini Mau lebih tanky lagi Bisa pakai brute force Bisa Mau pakai immortal juga boleh Mau pakai Athena juga bisa Kalau tim musuh Hero nya Yang magical Itu sakit-sakit Bang Kalau domines Perlu kita beli gak? Nah sebenernya Dominance ini Gak perlu kalian beli ya brother Biar tanknya aja yang beli Kenapa? Karena di dominance ini Gak ada tambahan darahnya Kalau gak ada tambahan darah Menurut gue Cukup gak terlalu worth it Buat seorang hyper carry Yang buildnya itu Build tank Lebih baik Suruh offliner kalian aja Kalau gak Tank kalian Yang beli Yang namanya Dominance ice Ya Kayak gitu sih aja sih brother ya Bang Bang Kalau di tim musuh Damagenya physical semua Kita perlu beli radian armor gak? Kita perlu beli Kursi helmet gak? Gak perlu Kalau tim musuh 55 hero nya Physical semua Yaudah Belinya Defense physical aja Kayak gini Kayak gini Udah Kayak gini brother Dan kalau tim musuh Magical semua Ya jual aja Gak usah beli item Physical defense Belinya kayak begini cuy Ah Mana nih satu lagi Nah kayak gini Ya sesimpel itu sih brother ya Intinya kalau kalian main build tank Liat lagi tuh Tim musuh yang sakit Damagenya apa Kalau yang sakit Damagenya physical Beli physical defense Kalau yang sakit Damagenya magical Beli magical defense Udah Pokoknya kuncinya disitu Segini aja dari gue Kurang lebihnya gue minta maaf Kalau kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share ya Bye bye